Bro, apapun kondisi lo, karisma lo tetap gak akan luntur kalau lahirnya dari dalam Berikut penjelasannya Nomor 1, nyaman sama diri sendiri Cowok berkarisma selalu bisa bikin orang lain terkesan, bahkan kagum Nah, kalau lo punya karisma, lo harus nyaman sama diri lo sendiri Caranya, ngaca bro Lihat di cermin, apa yang bikin lo paling gak nyaman, yang bikin lo gak pede Dan perbaiki hal yang bikin lo gak nyaman itu Misal lo merasa gak nyaman karena punya postur badan yang bungkuk Lakuin olahraga, dan bikin diri lo sesehat dan sepukar mungkin Hal apa yang menurut lo gak nyaman, lawan bro Memang gak cepat, tapi seenggaknya lo bikin perubahan sama hidup lo Nomor 2, gak suka mengeluh dan ngomel Seganting-gantingnya cowok, sekeren apapun badan dia Pasti karismanya hilang kalau dia hobi mengeluh dan mengomel Setuju gak bro, contohnya gini Kalau lo jadi penumpang di ojek online, lo bakal lebih suka dapat driver yang tiap kali ada masalah Di jalan ngomel-ngomel gak jelas, atau driver yang stay cool aja Pasti lo lebih suka driver yang stay cool kan Ini kuncinya bro Kalau lo ngomel, ini nunjukin kalau lo gak punya tanggung jawab apapun Stop hal ini bro Ambil tanggung jawab, kurangi ngomel Karena ngomel itu cuma masturbasi perasaan Cuma bikin perasaan lo sedikit lebih baik Tapi gak menyelesaikan masalah apapun Lebih baik, lihat akar masalahnya Terus selesaikan dalam diam Ketika orang lihat, lo berhasil menjelaskan sebuah masalah Pasti karisma lo akan naik berkali lipat Yang ketiga, ngomong dan bertindak di saat yang tepat Sadar gak bro, orang berkarisma itu cuma ngomong saat dia harus ngomong Saat dia nunjukin apa yang harus dia tunjukin Tiap kali buka mulut, kata-kata yang keluar Benar-benar bisa membuat orang lain kagum Jadi mulai sekarang, sadari hal ini bro Kurangi ngomong, kecuali lo udah tau faktanya Ngomong seperlunya Cuma kalau lo yakin, itu akan bermanfaat buat orang lain Dengan menyadari ini, akan lebih sedikit gosip, kebohongan, dan bualan yang keluar dari mulut lo Akibatnya, orang lain akan lebih respect sama lo Dan ketika lo maju ke depan untuk berpendapat Karisma lo selalu akan lebih terpancar Nah, ini karena orang lain tau Lo bukan orang yang asal ngomong Lo pasti bisa Semangat bro Terima kasih telah menonton!